Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terserat kasus korupsi impor gula yang terjadi tahun 2015 hingga 2016. Dia yang harip disapat Tom Lembong itu ditahan rutan Soalem Baca Bank Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Tom Lembong terlihat menumpangi mobil tahanan pukul 9 malam. Tom Lembong mengenakan kemeja hitam di balet rompiting tahanan kejaksaan. Diduga Tom Lembong merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Lalu berapa harta kekayaan Tom Lembong? Dikutip dari LHKPN pada 2019, harta kekayaan Thomas Lembong mencapai 101,4 miliar rupiah. Pada dokumen itu tidak ada kepemilikan tanah dan bangunan yang tercantum pada LHKPN Tom Lembong, pun dengan alat transportasi juga mesin. Rincian harta kekayaan Tom Lembong yang pertama berasal dari harta bergerak lainnya yang mencapai 180 juta rupiah. Kategori ini biasanya mencakup aset-aset pribadi seperti perhiasan, barang seni, atau barang-barang berharga lainnya. Lalu Tom Lembong memiliki surat berharga senilai 94,5 miliar rupiah. Ini merupakan bagian terbesar dari harta kekayaan Thomas Lembong. Surat berharga ini dapat berupa saham, obligasi, atau investasi lainnya dalam pasar modal. Di luar aset investasi, Tom Lembong juga memiliki kas dan setara kas senilai 2,09 miliar rupiah. Kas dan setara kas ini menggambarkan uang tunai atau aset-aset lain yang mudah dicairkan. Lalu dalam kategori harta lainnya, Tom Lembong memiliki aset senilai 4,76 miliar rupiah. Harta lainnya seringkali mencakup aset yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya, seperti piotang atau investasi yang belum tercatat secara khusus. Setelah menjumlahkan seluruh aset yang dimilikinya, kekayaan bruto Tom Lembong tercatat mencapai 101,57 miliar rupiah. Di sisi lain, pada tahun 2019, Tom Lembong memiliki sejumlah utang dengan total 86,89 juta rupiah. Setelah dikurangi dengan utang, kekayaan bersih Tom Lembong mencapai 101,48 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!